nah alhamdulillah waktunya makan ya nanti dimakan juga ada martabak mini ya di taiwan itu juga ada martabak tapi versi mini ini dalamnya itu ada macam-macam pokoknya yang semacam-macam ini rasa tales terus aku tuh tadi ngukusnya itu aku tumpangin sama kertas-kertasnya ini tapi ternyata dia lengket di sini kesalahan nah alhamdulillah harus pakai kerupuk ya nanti I love kerupuk kerupuknya kita taruh sini sekarang drama-drama perselingkuhan itu malah diminati banyak orang kenapa harus ke kapadokia kenapa dibeliin apartemen 5 miliar itu this is my dream oh kayak gitu tuh ya Allah lucu banget terus nyeri ya kayak gitu loh drama banget gitu actingnya Reza Rahardian itu keren banget sih menurut aku seperti ini tales ini aku punya ikan tongkol ya ini sebenernya udah aku bumbuin tapi kurang pedes aku mau tambahin cabai sama bawang merah nah bismillah halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya Yayu nah ini ceritanya aku mau makan ikan tongkol yang aku tambahin cabai lagi ini tuh udah ada bumbu sebenernya tapi menurut aku pedesnya itu masih bisa ditelaah jadi aku mau pedesnya yang agak-agak agak-agak kayak gitu terus ini aku numis itu ya bawang merah sama cabai ya karena di dalam sini tuh bawang putihnya udah banyak banget terus aku nanti mau lalap ini sama nasi gitu ini aku masukin aku tambahin Royco ini tuh udah asin ya tambahin dikit aja ini aku tambahin gula merah cair weh gak usah ditambah air gini ay matiin nah aku pakai potong-potong nah bismillah ini ikannya ikan tongkol yang ditumis sama cabai sama bawang merah sederhana saja yang penting itu pedes ya kalau aku ya kalau kurang pedes itu kurang sesuatu nah ini serat sama karbohidrat ada timun sama nasi putih kemarin itu aku kegongguan ya aku beli ini ini tuh namanya martabak mini aduh dia lengket sama kertasnya waduh-aduh karena aku kukus ya salah aku sebenernya kukus sama kertas-kertasnya dia tak kukus wah ini pelanggaran nah ya mohon maaf ya kesalahan seperti ini bismillahirrahmanirrahim ini masak yang paling simpel ya dulu ini tak pernah aku masak terus rasanya itu kurang pedes nah hari ini tinggal ditambahin bumbu nah bismillahirrahmanirrahim ikan ini tuh ikan tongkol ya jadi kalau dimakan itu agak seret-seret gimana gitu loh bismillahirrahmanirrahim aduh oh enak banget ini rasanya itu asin gurih semuanya aroma cabai itu kayak yang sopan banget semuanya tuh balance dan bersatu padu menjadi satu dimasukin mulut itu kayak yang menari-nari dengan indah sekarang pun di sini tuh juga lagi suka nonton layangan putus ya melihat itu Lydia Aris kayak gitu-gitu Kapadokia ada muruhara wah ini ikan itu udah aku suwir ya jadi durinya terus aku buang masih ada lah gak yang bener-bener bersih masih ada wow makan itu kuncinya pas kita lapar ya sekarang itu jam 2-an nah lapar nih kan mau makan apa aja enak hari ini tuh pagi setengah hari tadi itu gak dingin ya terus giliran pas waktu mau ke sore itu dingin ini siang menuju sore itu wah nyes 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 i like a lombok-lombokan aku tuh gampang banget mangan yuk yang penting tuh goreng ada yang digoreng terus ada yang peta-petis gitu wis wah seneng banget ntar ayam goreng lah telur lah pakai sambal gitu wis wah sekarang drama-drama perselingkuhan itu malah diminati banyak orang ya dulu drama Korea itu adaptasi dari drama Amerika kalau nggak salah ya itu juga ruami banget ada pelakor itu tuh sekarang layangan putus ya eh kayak dramanya itu enggak yang drama ecek-ecek ya kayak yang berkelas banget gitu aku juga heran ya kenapa laki-laki kok suka selingkuh gitu ya kenapa enggak dalam sebuah hubungan kita harus selingkuh itu loh harusnya kalau kita always mengucap janji sehidup semati terus ijab kobul kayak gitu Mbok ya setiak gitu loh kenapa harus Hai ada yang namanya pihak ketiga itu loh ngeri sebenernya sebenernya aku juga belum ngeliat yang episode 1 sampai episode 7 itu aku belum yang bener-bener ngeliat itu enggak aku tuh ngeliat potongan di tiktok potongan di Facebook kayak gitu loh potongan sedikit-sedikit itu yang pas seru itu yang pas dilemparin mutasi bank itu yang katanya kenapa harus ke Kapadokia kenapa dibeliin apartemen lima miliar itu this is my dream oh kayak gitu tuh ya Allah ya Allah lucu banget ya terus nyeri ya ya kayak gitu loh kayak wah drama banget gitu kalau menurut aku actingnya Reza Rahardian itu keren banget sih menurut aku semuanya keren actingnya Anya Geraldine juga keren banget menurut aku ya keren semua oh dramanya tuh berani banget ya kayak jumjuman kayak gitu kayak ala-ala Korea karena soalnya enggak tayang di TV ya kalau tayang di TV kan kena KPAI kalau itu kan di aplikasi yang WTV itu dan menurut aku drama Indonesia tuh wah keren banget lah menurut aku juga Korea juga keren kalau Korea tuh lebih real wah Wow. This is my cream. Mmm. Dekah pas kita mau menikah itu memang restuni orang tua itu terlalu sangat penting ya pas waktu itu mau menikah itu kan ibunya itu pernah bilang kalau yang kayak kurang setuju kayak gitu ini lelaki itu terlalu ya terlalu mapan yang terlalu baik kayak gitu lah ibunya udah punya firasat dan ternyata terbukti ya. Terima kasih telah menikah. Nah ini nggak aku habisin semuanya. Aku mengambilnya pakai tangan ya. Karena ini tuh sayur aku sendiri nggak ada yang mau makan. Jadi nggak apa-apa ya. Terus ini sayur itu paling nanti malam ya tak makan. Telat-telatnya ya besok. Hari ini sebenernya tuh aku pengen makan nasi bungkusnya pojok joyok. Tapi hari ini tuh nggak ada postingan sama sekali. Kira-kira gambaran ini menu kayak apa tuh nggak ada postingan. Ini sibuk kali ya. Ini ikan itu aku gorengnya tak kasih jahe. Jadi yang untuk menawarkan rasa amis. Ini timun tuh enak banget ya. Keranci, manis. Kita makan itu nggak ada rasa dosa atau bersalah. Kalau makan kerupuk kan kita masih ada rasa dosa ya. Bener-bener keranjik. Seperti ini. Nah, sekarang lanjut makan ini kalau di sini tuh namanya jelemping. Ini tuh di sini tuh banyak banget macem ya. Ada dari yang murah, yang mahal itu banyak banget. Terasanya pun juga beda-beda ya. Kulitnya itu ada yang bener-bener kenyal enak banget. Dulu tuh aku diberiin sama anaknya kanjeng nyonya ya. Enak banget. Di dalam ini tuh rasanya juga variasinya tuh banyak banget ya. Coklat, keju, teh, kacang merah, kacang hijau. Terus ini tuh tales ya. Kita buka gini aja. Nah. Seperti ini. Tales. Terus wangi banget. Kemarin itu aku beli tuh kalau nggak salah 28 NT kalau nggak salah ya. Temen aku beli yang bubble. Dalamnya bubble sama krim. Kayaknya kalau nggak 28 ya 25. Terus kita juga beli kayak martabak-martabaan Indonesia. Tapi dia tuh nggak ada blue band-blue bandnya di luar itu nggak. Dalamnya itu simple banget. Tapi untuk kulitnya itu... Ya enak lah. Kulitnya itu kenyal ya. Aku suka yang kenyal lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini mereknya. Aku nggak tahu apa mereknya. Orang sini tuh mulai beradaptasi ya. Kalau biasanya dulu kan makanan apa itu manis. Kayak gitu nggak. Ini tuh manisnya tuh sopan banget. Cukup banget. Terus ada gurihnya. Terus wanginya. Tales ini wah wangi banget. Enak banget. Aku tuh suka banget Talesnya Ndek Taiwan ya. Ndek Taiwan tuh Talesnya enak banget ya. Ndek sini minuman Taro Tales itu banyak. Ripik Tales lah. Terus kayak gini. Ini dibuat krim Tales lah. Itu kayak yang keren banget menurut aku. I like this beneran. Iya. Ndek Taiwan tuh banyak banget makanan Thailand. Aku juga pertama kali kesana sama mbak bro depan rumah itu. Mamahnya Zahwa. Enak banget. Aku ini rencana mau beli HP ya. Bukan karena sok-sokan atau sombong-sombongan itu enggak. Karena memang HP aku tuh satu ini ya. Samsung Galaxy A52. Samsungku yang satunya lagi tuh. Samsung A7. Aku lupa itu Samsung A7. Itu pecah kameranya ya. Dulu itu pernah jatuh. Jadi itu enggak bisa. Buat pakai juga enggak bisa. HPku yang ini itu setiap aku ngedit itu. Memorinya itu enggak cukup. Jadi aku tuh kayak bingung kalau malam itu. Aku tuh harus ngapusin semua video. Bingung banget kadang itu. Memorinya kurang. Inilah itulah. Ngeditnya lama. Kadang wah. Jadi kayak aku tuh kayak mikir. Aku tuh ya nabung juga ya. Jadi kalau kita main di dunia YouTube ya. Ibaratnya YouTube itu sawah kita. Kita punya ladang yang kita. Yang kita bakalan rawat. Yang kita bakalan tanemin taneman kayak gitu. Kalau misalkan aku beli HP itu. Ibaratnya aku beli traktornya ya. Untuk menggarap tanah aku. Jadi ya ini aku kayak yang masih mikir juga sih. Aku kayaknya itu ada dua pilihan ya. Ngeditoku itu ada dua pilihan yang Samsungnya. Samsung S21. Atau Samsung Note 20. Plus kalau enggak salah ya. Jadi kemarin itu aku upload juga nih itu. Insya Allah kalau ada rejeki ya bulan depan ya. Gajian. Jadi uang-uang itu disimpen untuk beli itu. Jadi mohon pendapatnya ya. Teman-teman yang nge-vlog itu kamera yang bagus itu kira-kira apa. Tapi kalau aku enggak mau beli kamera Canon dulu ya. Karena aku tuh butuh HP yang bisa buat kerekam. Sekalian bisa buat ngedit. Nanti kalau misalkan aku beri kamera Canon. Aku ngeditnya di HP kan. Memorinya itu enggak cukup. Sedangkan HP cuma satu. Jadi ya aku putusin buat beli HP satu lagi. Dan mohon sarannya ya. Kira-kira kamera apa yang bagus. Aku tuh sebenarnya ada dua pilihan ya. Satunya ya tadi. Samsung S21 Plus. Kalau enggak salah aku lupa. Sama Note. Samsung. Apa Note gitu lah. Note 20 Plus atau apa gitu ya. Itu kira-kira itu bagusan yang mana. Kalau harganya itu lebih mahal yang S21. Tapi aku melihat di Youtube-Youtube katanya kok yang Note itu bagus. Tapi memang gede dan bentuknya itu terlalu kaku. Aku enggak tahu lah. Ini masih ya mikir dulu ya. Entah jadi atau enggak. Tapi kayaknya jadi lah. Toh ini juga jadi investasi alat aku untuk main di Youtube. Aku sekarang kan pakai HP ya. Dan aku ngerasa aku memang benar-benar butuh. Bukan karena aku sok-sokan gaya atau ini atau itu. Enggak ada. Nah yawes videonya cukup sampai di sini ya. Yawes lah kelar lah. Saya Yayuk Jaya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkat, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking. Selalu bersyukur. Bye bye.